Pores Metro Jakarta Timur Tengah mengusut laporan dugaan penggelapan mobil yang dilaporkan oleh Burhanis, bos rental mobil yang meninggal dunia setelah dikroyok warga di Pati, Jawa Tengah. Organisasi pengusaha rental juga mendesak Pores Metro Jakarta Timur untuk mengusut tuntas kasus penggelapan mobil yang dialami Burhanis. Pores Metro Jakarta Timur Saat diperiksa, AG mengaku mendapatkan mobil tersebut dari RP. RP adalah penyewa pertama mobil jenis mobil Lio milik Burhanis sebelum dijual atau digadaikan ke AG. Sementara itu, dari hasil pengejaran terhadap RP, diketahui pelaku menggunakan identitas palsu saat menyewa mobil. Alamat yang tertera di kartu tanda penduduk, tidak ada yang mengenal pelaku di alamat tersebut. Hal yang sudah kami amankan saat ini yaitu mobil tersebut, dari tangan pemegang tahi dalam hal ini ada yang menjadi tersangka di Poresta Pati, dan juga surat-surat mobil, serta ada surat-surat racing yang juga sudah kami amankan. Untuk perkembangan lanjutnya, kami mohon hubungan, partisipasi dari semua warga untuk membantu Polres Metro Jakarta Timur agar dapat menyebukan penyewa daripada mobil tersebut yang melakukan transaksi siwa-penyewa antara pelaporan mahung dengan terlapor dalam hal ini meriksa RK sesuai dengan identitas otokopi KTP. Sementara itu, organisasi pengusaha rental meminta Polres Metro Jakarta Timur untuk mengusut tuntas kasus penggelapan mobil yang dialami Burhanis. Para pengusaha rental juga berharap agar pelaku penggelapan mobil, yakni RP, dapat segera ditangkap. Buser Renkar Nasional atau BRN, organisasi pengusaha rental mobil di Indonesia, mengaku prihatin dengan apa yang dialami Burhanis, dan berharap polisi segera mengusut tuntas kasus ini. Kondisi laporan 4 bulan yang tidak terrealisasi itu, meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk bisa menyelesaikan dan mengusut tuntas kasus tersebut. Dan kami meminta hingga penyakit laporan polisi, jika memang ada nanti ke depannya kondisi pengusaha rental mobil yang membuat laporan ke depannya bisa dibantu lebih cepat dan lebih cepat. Sebelumnya, Burhanis telah melaporkan kasus penggelapan mobilnya ke Polres Metro Jakarta Timur pada tanggal 21 Februari 2024. Burhanis meninggal dunia setelah berupaya melakukan upaya pencarian mandiri hingga ke Pati, Jawa Tengah. Burhanis bersama tiga rekannya berhasil menemukan mobilnya, namun na'asat hendak mengambil mobil tersebut, ia diteriaki maling dan dikeroyok warga hingga meninggal dunia. Tim Liputan Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.